Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga teman-teman selalu diberikan Kesehatan ya amin ya romba lalamin Nah teman-teman Video kali ini saya mau ngebahas Tentang TKW Yang ketangkap dan sampai sekarang Tidak ada Kabar atau dipulangkan Ke Indonesia intinya TKW Ilegal yang kena tangkap Menyerahkan diri atau gimana yang masuk Ketarik jadi bukan pulang Melalui kepulangan Mandiri ya seperti itu atau bayar Sebelum saya membahasnya Mungkin saja ada TKW Yang nonton video saya Disini ada 3 Imaroh teman-teman Kalau misalkan ada teman-teman Yang butuh kontrakan Lantai 3 disini Ada 1 sugah Dalamnya itu 2 kamar Dan kalau yang disini rumah ini Teman-teman Di atas ada yang kosong 2 kamar 1 sugah Di bawah ini yang kosong juga 2 kamar Tuh AC nya masih kosong terlihat Dan yang disana itu juga Ada 1 sugah ya Dan bulan depan juga yang disana Pasti ada yang kosong lagi Karena semalam Yang punya rumahnya Ngabarin ke saya Nah teman-teman Kita lanjut ya Tentang TKW Yang ilegal Yang kena tangkap Yang menyerahkan diri Atau semisalkan Yang kena grebek ya Jadi kalau kena tangkap itu Misalkan seperti di jalan Di depan rumah Kalau kena grebek Polisinya itu masuk langsung Ke dalam rumah Atau ke kamar-kamar ya Kesugah seperti itu Ada perbedaan ya Teman-teman Karena banyak yang nanyain Di instagram Bahkan tidak semuanya Ya saya buka Belum Maksudnya teman-teman Belum kebuka ya Karena balesannya itu Capek kalau terlalu banyak Cuman tidak terlalu banyak juga sih Mungkin ada 10 atau 11-12 Seperti itu ya Yang DM Cuman yang baru saya buka Tadi itu Atau semalam Itu baru sekitar 6 atau 7 Yang DM-an ya teman-teman Yang penting-penting dulu Tentang pertanyaan TKW Ada teman kita Dari Indonesia Saudara kita dari Indonesia Menanyakan Katanya ibunya itu Teman-teman Kena tangkep Atau kena gerebek Atau kak nyerahin diri Atau gimana Sudah masuk tarhil Katanya teman-teman Sama temannya juga Tapi sampai sekarang Katanya belum ada kabar Untuk dipulangin Ke Indonesia Atau misalkan Ngasih kabar ke Indonesia Melalui HP orang lain Atau pinjam Ke teman lain Seperti itu ya Jadi sampai sepulang Belum Ada kabar Ada juga yang Nanyain juga Cara masuk ke tarhil Atau misalkan Mau pulang ke Indonesia Baik secara mandiri Atau seperti Halnya yang kena tangkep Ya diproses di tarhil Dan sekarang Saya mau ngebahas dulu Tentang bagaimana Saudara kita di Indonesia Bisa menghubungi Keluarganya Baik istrinya Ibunya Kakaknya Atau semisalkan Anaknya sendiri ya Yang semisalkan Masuk ke tarhil Kalau semisalkan Teman-teman Ingin mendapatkan Informasi Atau Ingin semisalkan Bantuan Perlu bantuan Teman-teman Kalau untuk Ketekai lagi Itu menurut saya Ya susah Atau ketekai lagi Itu menurut Saya juga susah Satu-satunya Jalan ya Teman-teman Agar Ibu teman-teman Atau keluarga Teman-teman Yang sudah masuk Tarhil sampai sekarang Tidak ada kabar Teman-teman Bisa menghubungi Nomor WhatsApp Yang ada Di sini nih guys Ini nomor WhatsApp KJRI Dan ada juga Facebooknya Ada juga Twitternya Bisa teman-teman Hubungi Pihak KJRI Dan minta bantuan Tentang Keluarga Teman-teman Dari nama Alamat Seperti itu Barangkali saja Pihak KJRI Bisa membantu Karena semua TKW TKI Baik yang ilegal Ataupun juga Yang legal Semuanya Harus ada Dalam perlindungan Pihak KJRI Kalau Semisalkan Kita ada masalah Ataupun juga Apa-apa Di Arab Saudi Pastinya Kita akan lari Ke pihak KJRI Sampai-sampai Untuk pembuatan Pasper juga Kan kita ke KJRI Jadi Untuk teman-teman Yang ada di Indonesia Kalau Semisalkan Teman-teman Ada kepentingan Yang lebih penting Tentang keluarga Teman-teman Baik yang sakit Meninggal Atau Semisalkan Yang kena tangkep Terus tidak Sampai sekarang Tidak ada kabar Tidak dipulangin Teman-teman Coba Hubungi nomor Whatsapp KJRI ini ya Teman-teman Atau yang barusan itu Kenapa Saya arahin Kesitu Karena Semua para TKW Seperti yang tadi Saya sebutkan Semua TKI Ataupun juga TKW Dalam pengawasan Pihak KJRI Jadi Kalau Semisalkan Ada apa-apa juga Teman-teman Bisa langsung Minta bantuan Ke KJRI Kalau ke TKI Ke TKW Itu menurut saya Mungkin tidak mungkin ya Karena yang namanya Tarhil Itu dalam pengawasan Pemerintah Indonesia Dan Arab Saudi Seperti itu ya Teman-teman Dan sekarang juga Saya mau ngasih tahu Ke teman-teman Proses Proses Tarhil Antara bulan sekarang Sama bulan-bulan yang kemarin Kebelakang Itu sangat berbeda ya Teman-teman Kalau Bulan-bulan kebelakang Prosesnya itu Paling lama Itu satu bulan Atau Semisalkan Dua minggu Tapi kebanyakannya Antara dua minggu Sepuluh hari Dan satu minggu Bahkan ada juga Yang empat hari Proses seperti itu Di Tarhil Yang mau pulang ke Indonesia Baik yang kena tangkep Kena gerebek Seperti itu ya Di jalan Ataupun juga Yang nyerahin diri Lewat gudai Atau Semisalkan Langsung ke Semesi Bulan-bulan kemarin Saya punya teman Beberapa teman Yang pulang Melalui Tarhil Menyerahkan diri Atau Semisalkan Yang kegudai Seperti itu Jadi intinya Bukan kekulangan mandiri Yang bayar ya Seperti itu Ada yang prosesnya itu Sepuluh hari Ada yang dua minggu Ada yang satu bulan Lebih guys Ada yang satu bulan Lebih Baru Teman saya ini Teman-teman Diproses ya Dan dipulangkan ke Indonesia Untuk bulan-bulan sekarang Banyak TKI Yang nunggu Di dalam Tarhil Menurut saya Cukup lama ya Beda dengan Bulan-bulan yang kemarin Tidak tahu kenapa Mungkin saja Itu sudah menjadi Prosedur Pihak Semesi Atau Semisalkan Pihak dari Tarhil Semoga video ini Bisa bermanfaat Teman-teman Saya Terima kasih Semoga video ini Bisa bermanfaat Kalau Semisalkan ada Pertanyaan Atau Tentang Kepulangan Para TKI TKW Yang ada di Arab Saudi Silahkan DM aja Ke Instagram saya Barangkali saja Saya bisa membantu Teman-teman Itu Untuk yang Dekat-dekat ya Menurut saya Baik di Kota Jeddah Mekah Madinah Taib Seperti itu Bisa juga sih Untuk Kota Riyad Kalau Semisalkan Orang yang Mau pulangnya Itu Bisa datang Dulu Ke Jeddah Terima kasih Semoga Bermanfaat Segitu aja Teman-teman Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Suasana Siang hari Di Kota Jeddah